Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Raden Camera bersama Suhari dan kita pengen apa? pengen apa hari ini? pengen apa ya? baca ya kita akan ya sedikit foto-foto foto-foto bersama ini salah satu pelanggan saya entep tapi aku nya gak di set bawa apa? hari ini bawa apa? kamera apa hari ini? hari ini saya bawa kamera murah si kamera jadul nah lumayan si buat foto-foto doang mah oh gitu? iya sama lensanya lensa spot by Raden Camera ya, jangan lupa jadi nyewa atau gimana? endos nah video kali ini saya akan sedikit ngebahas cuplikan yang video kemarin Sony A7 C2870 non video ini masih memakai A7 nih dan saya salah satu Canon user tapi ketika udah punya Sony itu udah beda banget jadi anda mau pindah atau gak pak? oh aku ya kalau orang sana mah kalau ada budget insya Allah mau pindah ke Sony karena lebih simple dan praktis lebih kecil gitu barangnya tapi udah full frame hahaha iya 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 itu dia, makanya kita akan coba hari ini Sony A7 pakai 2870 sama saya bawa lensa yang kemarin 85mm F18 kita akan coba di salah satu cafe kita pakai flash dan gak pakai flash nanti kita akan coba hasilnya kayak gimana ok? kita akan coba setengah apa yang Gila sih loh ya Oke, kita baru aja nyampe Salah satu cafe Halo Hell yeah Hehehe Nah oke Kita mulai Sesi foto-fotonya Kita baru banget Disini sih baru Tau tempat ini Dan kita harus Ya cari-cari Dan banyak nyoba juga Spot-spot yang Nanti kita mau pake Perbandingan antara pelanggan saya nih Pake Dia pake Canon 60D Sama lensa 18-135 mungkin Dibantu sama flash Atau enggak sama flash Nanti kita coba Kita bandingin Hasil dari Sony A7 Pake 28-70 Sama Canon 60D Jadi mau mulai kapan nih Star sekarang Oke Kita pake Mainan flash dulu aja Sampai klik Saya akan coba bareng Bareng Semior nih Artis mantap Oke Dia yang akan jadi talent Kita coba buat Teknik yang Tanpa flash Nanti objeknya itu ada di Ada cahaya disana Nah Kita maksimalin cahaya disana dulu Buat talentnya Ini talentnya disini ada cahaya ya Kita maksimalin cahaya disini Nah Kita pengen ngambil profile si talentnya ini Biar keliatan tegas Bakal ada bayangan Di bawah mata Buat ketegasan dia Jadi Gak terlalu terang Ada sedikit shadow Di bagian Lihat deh Kalau kita lihat di bagian sini Dia ada shadow Buat ketegasan Si objeknya Atau si Profil orangnya Kalau misalkan kita Ambil A Coba kita mendengarkan Nah Kalau kayak gini Dia akan sangat kuat aja Gak ada sama sekali shadow Disini juga gak ada Cepak agak Menurut titiknya Jadi disini Lihat ke atas Satu dua tiga Nah Ini Farfall Halo halo Ini dia talentnya Talent baru ya mbak Dadah kan dia Talent suruh datang sendiri ya Jadi suruh datang sendiri ya Jadi suruh datang sendiri ya Terima kasih pak ya Gratis tapi kan ya Gratis sih pak Mau dimain gak boleh Oke Jadi Talent kali ini Ini adikku sendiri Siapa namanya? Yose Menurut kalian yang mau kepo Gak ya Gak jomblo ya Gak jomblo kan Gak jomblo Instagramnya apa? Yose Mawarti Youtube gak ada? Gak jomblo Belum ada pak Gak jomblo ya Nah kali ini kita akan Nyiksa dia Nyiksa dia Nyiksa dia seluruh Foto dan video Oke Siap? Insya Allah siap Nah ini Gue mau ngambil Salah satu Teknik Dimana dia akan terlihat Lebih tinggi Padahal sih Yang udah Dia udah tinggi cuma akan Agak Posturnya tuh Ya akan Artinya Walaupun dia posisi duduk Seperti ini Nantai kan Dia akan Panjang artinya Nanti Kita lihat Hasilnya ya Ready? Nah kita belum kenalan nih Dari kata ini Tadi Siapa anda? Siapa anda? Aku namanya Nama asli apa? Nama panggilan Bacat Nama buronan? Nama buronannya Incan aja Incan aja Instagramnya? Instagramnya Risanjayasin Youtube Youtube mana? Youtubenya ada Namanya sama Risanjayasin Tolong di IG Di follow Di subscribe Nanti subscribe balik ya Oke Bosku 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 mah lagi sibuk bisnis Dagangnya Si Entertainment emang Halo Halo Nama saya Nama saya Arif Dipanggil 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 Aja Anif Bisa Germokon Arif Rahman P Kalau Youtube saya Bujukan Nah Saya coba ganti lensa 85mm F18 Karena Ini juga dia pake fix F18 Jadi lumayan Bukaannya Ngebantu buat Percaya Dan Sama 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 Tidak 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 Y Tidak Tidak Ini beberapa foto Dari KEN60D Sudah Moke 50mm jadi sekarang gue pakai HP gue, Samsung S10 Plus karena ini lagi dipakai ini nih hasilnya hasilnya Bosco lagi start-up dulu ya model istimewa kameranya sih lumayan dipakai gue bisa pakai kamera S10 ini buat vlog juga karena enak banget kameranya dan siap-siap aja kalian ya nanti kita akan ganti lagi lensanya pakai 85mm lagi buat dapetin depth of field atau bokeh-bokehan habis kamera ini ya selamat menikmati selamat menikmati oke jadi itu hasil hunting kita kali ini nanti untuk hasilnya kalian bisa lihat di slide-slide foto dan video antara komparasi antara Sony A7 pakai ini nanti ada beberapa yang pakai 2870 dan 85mm F18 dan Aizen juga akan ada hasilnya dari 60D dan lensa 50mm F18 lensa favorit thank you for supporting model bapak Arief aduh mantap jangan lupa subscribe di channelnya Mas Hari di Raden Camera ya banyak banget ilmu yang bisa kalian dapat nah thank you buat hari ini semoga ini bermanfaat buat kalian akhir kata sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati